Biasanya kita makanya itu kayu wangu, kayu jam gibis, dan ini kebetulan saya dapatnya kayu wangu. Dijemur dan dikasih pemberat biar lurus, proses pembikinan mata biar bisa diisi as bambu. Ya ukurannya seperti itu, lubang 2 cm, ini nanti akan diisi bambu, ini bambu dibuat seperti ini, nanti dimasukkan di sini. Ini adalah bambu yang kecil dan tebal, seperti ini, kecil dan tebal. Ya ini sudah jadi, seperti ini bentuknya, ya. Ini lubangnya, kita masukkan biar pas. Ini namanya ide bagus nyaman somba, ahli bangunan. Ini ditutup, biar tekak. Ya masuk, ya masuk. Seperti ini. Lumpas, dilepas lagi. Tidak masuk. Tidak terlalu rapat. Lumpas, lumpas. Ya masuknya rapat, seperti ini. Seperti baut dengan murnya. Kerap. Sekarang bikin senar. Biar ada sumber bunyi waktu berputar baling-baling. Kerung. Buat kerung, apa kerung tuh? Ini bercepuk. Oh, cekungnya itu dinamakan kerung. Biar ada sumber bunyi. Ini bikin senar bagian bawah atau ya, Man? Ya, menipiskan. Menipiskan. Berarti mengikuti cekung di atasnya, Man? Ya, atasnya. Ayo. Kerungnya seperti ini. Ya. Buat sekali. Ujung-ujungnya harus simetris. Ya, tepat. Hai yang tepat sasaran di potongnya agak menyamping buat tekuk sedikit langsung dapat kesempatan ini bisa makan mati tebalnya ini ditimbang biar lebih berat lagi sedikit ditipiskan lagi sedikit kita buat seperti ini sumber bunyinya diisi hanya satu sisi saja ujung yang lagi satunya tidak berisi apa-apa seperti itu ini bagian atas pemegang baleng-baleng nilai struktur bambu tidak menyatu buah bambu bisa biar bisa berputar ini tongkoknya pemegangnya paranya ternyata terima kasih selamat menikmati selamat menikmati